Intro Sekarang saya jawab pertanyaan Kemarin pernah ngisi acara di Mandala Ustadz kemarin ngisi acara di Mandala Minta doa agar dapat keturunan Pak Ustadz La toqora ufi amrin asirin Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit Sulit nikah, sulit anak, sulit rezeki Maka Allah memudahkan Baca surat Yasin Begitu dalam Tafsir Ibn Qasir Ibu, bapak yang menikah Belum punya anak, baca surat Yasin Yasin Wal-Quranil Hakim Innaka laminal mursalin Selesai itu baru baca Ya Allah, berkat bacaan surat Yasin ini mudahkanlah Tapi ada pula anak muda ini datang ke saya Udah 40 tahun saya belum punya anak Kenapa gitu? Belum nikah Nikah lah Baca surat Yasin juga Dulu waktu Ustadz pernah mengisi ceramah di Mandala Ya saya minta doa agar dapat keturunan Ya kita doakan Alhamdulillah Pak Ustadz setelah itu istri saya positif Alhamdulillah Kita yang takut positif itu kalau razia narkoba Kalau positif amil Kalau udah nikah, Alhamdulillah Belum nikah, na'uzbillah Sekali lagi mohon doanya Pak Ustadz Mau tidur malam Sama habis subuh Surat Ali Imran 35, 36, 37 Ayat itu bercerita tentang perempuan solehah Namanya Hanna Lakinya soleh Namanya Imran Imran sama Hanna Lama tak punya anak Mereka bernazar Akhirnya punya anak Lahirlah anak perempuan Namanya Maryam Maryam punya anak laki-laki Namanya Isa Allah jaga keturunannya Ini bagus Dapat bapak Kasih ingat istrinya Yang Baca surat Ali Imran 35, 36, 37 Abang ajalah Kalau gitu akulah hamil Kau baca sekarang Kalau tidak aku cari satu lagi Wah apa Ini pantang Ini pancing Nampak betul Keinginan terpendam Insya Allah Kalau anak saya laki-laki Akan saya beri nama Muhammad Bahawi Ulamah besar Imam Nawawi Ada mengutip pendapat Imam Al-Bahawi Dalam kitab Majmu' syarah muhazab Dalam masalah Bayar fidyah sholat Fidyah sholat itu Itu pendapat Imam Al-Bahawi Yang dikutip pendapatnya Oleh Imam Al-Nawawi Dalam kitab Al-Majmu' syarah muhazab Bagus sekali Kalau perempuan Mohon kasih nama Pak Ustaz Nuairah Nuairah artinya Secercah cahaya Masya Allah Kau tiba-tiba Ustaz kasih itu Tak tahu Pas tengok lampu Nuairah Nanti manggilnya kan Nuairah Secercah cahaya Tambah-tambah Kasih lain Boleh tak apa-apa Ustaz Apa yang membedakan Seorang makmum Dengan seorang imam Imam di muka Makmum di belakang Ustaz ini macam Jawaban anak TK Al-imamu junnah Imam itu penanggung jawab Faqiraatul imam Keratul makmum Bacaan seimam Menjadi bacaan makmum Maka bacaan imam Musti sempurna Syarat menjadi imam Om 14 Buka dalam kitab Al-Fiql-Islami Wa adilatuh Syihwa bazwaili Menurut mazhab syafi'i Yang pertama Wali Jadi kalau berkumpul orang Di kota Medan ini Siapa yang paling layak Menjadi imam Wali kota Kalau wali kotanya Tak sanggup jadi imam Yang tak usah bersuara Imam Zuhur Ashar Diangkat imam Imam yang kedua Namanya imam Ratib Diangkatlah imam Ratib Kalau di Masjid Al-Aram Itu Syihah Abdul Rahman Sudes Itu diangkat oleh Raja Sebelum Sulat Salman Sebelum lagi Abdullah Sebelum lagi Fahad Itu imam Paling tinggi Wali Yang keduanya adalah Imam Ratib Yang ketiga Ahfazuhum Yang paling banyak Hapalan Qur'annya Jadi kalau kumpul Kita ramai-ramai Siapa yang paling layak Jadi imam Inilah yang hafiz Ini sekarang banyak Orang salah Maju anak hafiz Di depan Tanya Sudah nikah Dia Pak Dia memang belum nikah Tapi hafal Qur'an Bapak udah nikah Nikah berapa kali Tak hafal hafal Lagi sama Dia memang belum nikah Tapi Qur'an Teri kepala dia Dia tinggal klik-klik Keluar Qur'an Bapak klik-klik Keluar hutang Saya lihat Ada beberapa Majid mushalah Tempat imam itu Lebih tinggi Beberapa sentimeter Boleh apa tidak Pak Ustadz Makruh hukumnya Kalau tempat imam itu Lebih dari Zira' 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 Sehasta Sini Tak ada Sejengkal pun tidak Kalau tempat imam itu Lebih tinggi Dari sehasta Makruh hukumnya Dalam kitab Al-Fuql-Islami Wa'adilatuh Dulu Imam itu dibuat tinggi Kenapa imam itu tinggi Supaya suara imam Sampai ke belakang Karena waktu itu Belum ada Mikrofon Maka suara imam tinggi Bismillahirrahmanirrahim Horeh Ketemamu Jadi Kalau Saya Kira Tak ada di Medan ini Tempat imam Lebih dari Sahasta Kecuali Idul Adha Idul Fitri Tapi kalau yang imam-imam Ratib di masjid Tak sampai Kalau sekedar Dibangunnya segini Tak apa-apa Karena ada juga Makmum itu yang menengok Mana imamnya Mana imamnya Tak mancing-mancing aja Kita lanjutkan Ustadz Saya tinggal di masjid Sudah lebih 6 tahun Sejak 2012 Saya melanjutkan S2 Alhamdulillah Sudah lulus Tapi pembayaran Belum ada uang Kalau Ada orang dermawan Yang ingin membantu Alhamdulillah Saya mau bersyukur Kirimkan Ke nomor Kosong Ini boleh Untuk dibacakan Atau rahasia Orang yang menuntut ilmu Fahuwa fisabilillah Maka dia Fisabilillah Sampai dia Pulang ke rumah Jadi bapak ibu Yang menolong Orang berjihad Fisabilillah Siapa yang menolong Orang jihad Sama dengan Pergi jihad Makanya Usman bin Affan Dia tak ikut Perang badar Usman bin Affan Tak ikut perang badar Tapi namanya Tercatat Kenapa? Karena dia Membelikan kuda Membelikan tombak Membelikan anak panah Jadi yang punya Kelebihan rezeki Santu nih anak yatim Makin tinggi Strata pendidikan S1 LC S2 MA S3 Ini berikan Duit-duit banyak Disimpan itu apa? Bapak Simpan banyak Simpan 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 Pulit kedekut Bakil Simpan Mati Habis dia ambil ibu Nikah dia sama Bronis Untuk apa Simpan duit Tak ada orang mati Buah duit Simpan Ibu pun gitu juga Pulit Pulit Simpan 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 Mati Dia ambil bapak Kawin sama anak gadis Ada duit keluarga Kasih Ini nomor Ada nomor Bronis Bronis Bronong manis Semoga Tuhan Guru Diberikan keberkahan Amin Dabal amin Bolehkah kita menjamak Solat ketika Melakukan operasi Syarat Jamak Kosor 89 Kilometer Dari Pekanbaru Ke Medan 600 Kilometer Pekanbaru Ke Medan 600 Kilometer Kalau tak percaya Ukur sendiri Itu maka saya Jamak kosor tadi Asar Dua rakaan Tapi Boleh Jamak Tidak pakai kosor Hadis Riwayat Abdullah bin Abbas Hajat Sangat tinggi Bapak Dokter Spesialis Operasi Jam 11 Selesai Jam 5 Jam 11 Terdioperasi Selesai Jam 5 Zuhurnya Kemana Jamak Takhir Tidak pakai kosor Zuhur Empat rakaan Asar Empat Rakaan Yang mengoperasi Tak bisa digantikan dokter lain Memang dia aja sendiri Banyak kabel-kabel dalam Lalu salah potong Kalau sampai digantikan dokter lain Bingung dia Salah sambung pula Koslet Yang mengoperasi Bagaimana dengan yang dioperasi Begitu juga Operasi Operasi tulang belakang Operasi kulit Jam berapa mulai operasinya Jam 6 sore Sementara di medan Maghrib Jam 6.30 Selesai operasi Jam 10 malam Kemana maghribnya Maghribnya Tarik jamak takhir Maghribnya Tiga rakaat Insya Empat Rakaat Tapi jangan Mempermudah-mudah Ini banyak Ini operasi tingkat tinggi Ini nikah pun Main jamak juga Nikah Tak sholat Zuhur Itu duduk di pelamin Kok tak sholat Zuhur Sayang Makeup Luntur Tak ada Ruhsah Tetap sholat Zuhur Tetap sholat Di stel Jam 12.30 Duduk di pelamin Stop Jam 5 Supaya Zuhurnya tetap sholat Pada waktunya Dan asarnya tetap Tapi kalau operasi ini Memanglah Operasi ini lama Baik yang mengoperasi Maupun yang di operasi Kenapa? Barurat tingkat tinggi Kita doakan anak-anak kita Jadi dokter Insya Allah Kenapa begitu? Dokter ini duitnya banyak Kerjanya tak berat Buka-bukaan mulut orang 5 juta Bagaimana cara Menyikapi suami Yang meninggalkan Istri dan berniat Untuk Tidak memberi nafkah Hai Laki-laki Kalian punya Kewajiban 5 Kasih binimu Makan Pakaian Tempat tinggal Pendidikan Perhatian Makan Sudah Pakaian Sudah Banyak sekarang laki-laki Tak ngasih bini pakaian Itu yang di mal-mal itu Ada yang kuya Ada yang tak berjain Ada yang resleting Belum berpasang Ustaz nengok Tengok Tak sengaja Saya tak ada Nengok Tapi pas nengok-nengok Lip Nampak sikit Pertama kasih dia makan Yang kedua kasih dia pakaian Ketiga kasih dia tempat tinggal Yang layak Sesuai dengan kemampuan Yang keempat Kasih dia pendidikan Kalian yang mendidik dia Kalau tak sanggup mendidik dia Suruh dia dengar pengajian Perhatian Sanjungan Perempuan suka disanjung Sanjung Bagaimana abang tengok Baju yang ku beli kemarin Belum pernah abang Menengok baju Macam itu Tadal berserat-serat Simpang limun Kalau tidak kau berikan ini Maka perempuan ini Punya wali Jangan bodoh-bodohnya Anak-anak gadis kita Anak-anak gadis ibu Punya wali Enam Ayah Atuk Abang Adik Pakcik Abang ayah Adik ayah Maka laki-laki yang tak menunaikan Lima kewajibannya tadi Wali tadi memanggil Bukan nam-namnya salah satu Jangan nam-namnya Pucat mati dia Salah satu aja Ayah Abang Adik Pakcik Aku sebagai wali Sini kau Sini Kalau kebetulan bapak tentara Polisinya Cabut pistol letakkan Sini Kalau lepak Macam-macam Aku tembak kepala Kenapa tak kau kasih dia makan Kenapa tak kau kasih dia nafkah Apa ini Perempuan yang dibodoh-bodohi Ini tak dikasih nafkah Dia Tak dikasih belanja Dia Muka biru ditumbuk merah Dia Kenapa kau tak melawan Sorga di bawah tapak kaki laki Modoh Kalian perempuan punya wali Perempuan punya wali Bukan perempuan itu yang ngomong Ini banyak sekarang perempuan ngomong langsung sama suami Bukan begitu Ada walinya Yang mempertanyakan Nah Jadi kalau mengerti Betul kata Nabi Para wali Para ayah Para abang Para kakek Para datuk Para pakcik Para paman Kalau datang orang Meminang anak gadismu Meminang adikmu Meminang cucu Pandanglah dua Din Agamanya baik Akhlaknya baik Baik agamanya Baik akhlaknya Nikahkan dia Jangan kau tengok mobilnya Ini kalau datang naik Grab Datang naik Mercedes Bench Inilah dia Lupanya rental Pak Ustaz Bagaimana cara Husnuzun Terhadap Takdir Allah Terkadang yang namanya Manusia ini Asa'an takerahu syai'a Boleh jadi kau benci Pada sesuatu Wa yaja'alallahu Fihi khairan Kasira Kau benci Di balik benci itu Ada kebaikan Yang luar biasa Ikut latihan Paski berakah Sudah hampir Mau Tiba-tiba Batal Sakit hati Benci Kenapa nasib begini Rupanya skenario Allah indah Dipanggil sama Pak Kapolres Diuruskan ke Jakarta Terbang ke Jakarta Takdir Rencana Allah Jauh lebih indah Daripada yang kita rencanakan Tapi jangan Gara-gara ini Besok tidur Tidur Jam 8 Tarik selimun Kau tak pergi kerja Rencana Allah Jauh lebih indah Usaha Doa Tawakal Niat baik Cakap baik Buat baik Datang baik Berarti dari Allah Datang tak baik Sabar Allah sedang menguji Oleh sebab itu Maka Kita hanya Berusaha Al-insanu Budabbir Wallahumu Qaddir Allah yang menetapkan Final akhirnya Jangan pernah berhenti Berusaha Jangan pernah Su'uzan pada Allah S.W.T Kalau sudah terjadi Tak sesuai dengan Keinginan Qaddar Allah Kalau sudah terjadi Tak sesuai dengan Kehendak Apa yang keluar dari Mulut kita Qaddar Allah Ucapkan Qaddar Allah Sudah takdir Allah Qaddar Allah Karena kalau bekalau-kalau Dibeli tanah Dua hektare Ditanam sawit Ditunggu pupuk Memupuk Membersihkan dua tahun Begitu panen Datang orang lain Ngambil Ini sawit saya Ini tanahnya Ini surat dari BPN Apa tak gila Tiap malam tiap pagi Kenapa nanam sawit Kenapa nanam sawit Kenapa nanam sawit Qaddar Allah Sudah selesai Game is over Letak jas Jangan lemah Karena sekali kau berkata Kalau Akan disusul Kalau 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 Itulah orang kena Insomnia Tak tidur-tidur malam Kudik-kudik Pergi ke Sikiater Pak Sikiater Ya Aku sudah tak tidur Berapa lama Sudah dua malam Tak tidur Kata Sikiater Aku dua bulan Tak tidur Parah pula Aku nanti kau lagi Siapa yang tak punya Masalah hidup Ini oleh sebab itu Kita Berbaik sangka Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Selama Sudah Dilaksanakan Tiga Ikhtiar Usaha Doa Tawakkal Faizah azam Tak Kalau kau sudah azam Fatawakkal Alallah Innallaha Yuhibbul mutawakkilin Allah suka Pada orang Yang bertawakkal Semua buah-buahan Yang ada di medan Di beras tagi Di prantop rapat Semua buah-buahan Yang ada di dunia ini Itu sudah tertulis Di buah itu Abdul Somad Semua ikan-ikan Yang ada di belawan Yang ada di medan Yang ada di pancur batu Sudah tertulis Di ikan itu Abdul Somad Tidak akan mungkin Ikan itu dimakan orang lain Ikan mahal Ikan hebat Sudah tertulis Tak akan mungkin makan Abdul Somad Tak sanggup membeli ikan itu Karena sekilunya Sampai 200 ribu Mana kita sanggup Soalnya 200 ribu Ikan mahal Itu kalau dimakan tamu Menetes air mata kita Taking mahal Tapi karena sudah tertulis Punya Abdul Somad Kalau rezeki Tak akan kemana Dituliskan Allah SWT Siapa membelikan itu Bini gubernur Belanja pagi-pagi Orang kaya belanja kan Nunjuknya pakai kelingkingan Berapa Apa Ini masak Selesai ini masak Tentu makan Pakai meja yang bisa berputar Kalau bukumpur lah disitu Kapolda Danrem Gubernur Siapa yang Ustadz Siapa yang makan duluan Ustadz lah Mana mungkin orang itu makan duluan Masih kata Silahkan Ustadz Sendok awal duluan Sudah ada nama Abdul Somad Tapi cerita ini Jangan membuat kita Pasif tak bekerja Jangan gara-gara ini Besok bapak Tak ada yang masuk kantor Bangun nih Bang, bang, bang Kerja Sudah tertulis nama aku Di ikanku Ibu jangan marah Kalau ada laki besok Begitu Ibu diam aja Pas jam 9 Dia bangun Dibukanya Mana sarapan kita Sudah tertulis nama Bagus itu bang Orang yang pakai akal-akal Itu pakai akal juga Kita balasnya Tak main ayat hadis sama dia Ustadz Kalau sudah uduk Terus makan Uduknya batal apa tidak Mana pula makan Batalkan uduk Kecuali makan sambil kentut Makan tidak Batalkan uduk Beli buku Judulnya Fikih Islam Sulaiman Rashid Saya ulang sekali lagi Fikih Islam Sulaiman Rashid Bahasa Indonesia Sheikh Sulaiman Rashid Orang Lampung Tamat dari Al-Azhar Mesir 1935 10 tahun sebelum Indonesia merdeka Dia sudah tamat Al-Azhar Mesir Jabatan terakhirnya Rektor di Lampung I.N. Lampung Fikih Islam Simple seluruh anak Supaya tahu mana Mana rukun Mana syarat Mana wajib Mana makroh Mana membatalkan Setiap rumah Mesti punya buku ini Ini Fikih yang simple Murah Harganya 40 ribu Kalau naik Saya tak tanggung jawab Ustaz Ustaz apa pahala solat Dua hari raya Solat Idul Fitri Idul Hadar Tak perlu dibalas Solat Idul Fitri Idul Ahad Seandainya Fitri Idul Adha Maka Nabi Ima merintahkan perempuan Perempuan maaf 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 Cakap yang sedang haid Perempuan yang haid Tetap datang keluar rumah Bukan untuk solat Tapi mendengarkan khutb Solatnya biasa aja Mendengarkan khutbahnya Dengarkan khutbah Ini banyak orang solat Id Begitu khutib Naik ke atas mimbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Dia mulailah megang Telekung kawan Kok beli di mana Ini suka ramai Apa di Olimpia Ustaz Kalau bercadar Bagi perempuan Wajib apa tidak Ada namanya Sheikh Twigri Tempatnya di Riyad Saudi Arabia Kata dia Cadar tu wajib Sheikh Twigri Mengatakan cadar wajib Sheikh Albani Mengatakan cadar tak wajib Sesama ulama Salafi Pun Jangankan yang Mashab Syafi'i Tak sepakat Tentang cadar wajib Ada pun ulama-ulama Al-Azhar Mesir Mayoritas mengatakan Cadar tak wajib Tapi kalau bercadar Bagus Apalagi anak-anak gadis Yang putih Bening Cantik Kalau minum kopi Nampak mengalir sini Itu bagus Dia bercadar Kalau sampai lah Anak gadis cantik Tak bercadar Di medan ini Tabrakanlah Supir-supir Sudaku Kocan Habis Jadi bagus Makanya yang bercadar Jangan diejek Kenapa kalau ada orang Bercadar Diejek Kenapa kalau ada orang Bercadar Diolo-olo Tapi kalau perempuan Berok pendek Diam Berarti setan Yang bercadar Bagus Silahkan Yang tak bercadar Tak apa-apa Jangan antara yang bercadar Dengan bercadar Saling ejek Mengejek Kalau kalian yang bercadar Mengejek Yang tak bercadar Yang tak bercadar Mengejek Yang bercadar Yang ketawa Yang tak bercelana Nah Oleh sebab itu Mari kita jaga Selama dia tak keluar Dari ahlu sunnah Wal jamaah Maka tak boleh Saling caci Mencaci Maki Memaki Pandangan Dari syarian Islam Tentang Mewujudkan Kemerdekaan Yang hakiki Merdeka Kita tidak didikte Orang lagi Dulu kita didikte Ditunjuk-tunjuk kiri Oleh Belanda Dan Jepang Belanda sudah pulang Jepang sudah pulang Hiroshima Nagasaki Dibom oleh Amerika Pontang-panting Jepang balik Dan kita sekarang Sudah merdeka Masih ada bangsa Yang belum merdeka Palestina Masih dijajah Israel La'natullah Alayhim Uighur Masih dijajah Rohingya Masih dijajah Patani Masih dijajah Septamellilia Masih dijajah Kita sudah merdeka Bangsa Indonesia Di pembukaan Undang-Undang Dasar Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Dan keinginan Luhur Bangsa Indonesia Dengan ini Menyatakan Kemerdekaan Karena Penjajahan Di atas dunia Harus Dihapuskan Karena tidak sesuai Dengan Pri Kemanusiaan Dan Pri Keadilan Bebas dari Penjajah Sudah Tapi kita Perlu lebih Hebat lagi Bebas Mengatur Hasil Alam Kita Untuk Kita Supaya Anak-anak Kita Tidak lagi Memikir Ada Anak Yang bunuh Diri Karena Tidak Bayar SPP Malu Di ejek Kawan-kawannya Padahal Mestinya Pendidikan Gratis 20% Sudah Dialokasikan Pemerintah Ada Orang Yang Musting Hantri Hanya Untuk Mencari Pekerjaan Sebagai Driver Transportasi Online Bukan Hina Pekerjaan Halal Baik Tapi Tak layak Dengan Strata Pendidikan Mereka Yang Tinggi Oleh sebab Itu Maka Kita Tak Boleh Merasa Puas Tapi Bukan Ajang Untuk Caci Mencaci Celah Mencelah Ini Tanggungjawab Kita Bersama Mudah-mudahan Kita Merdeka Dari Kebodohan Merdeka Dari Uang Sekolah Yang Mahal Merdeka Dari Tidak Ada Kesempatan Kerja Sehingga Tahun Kedepan Menjadi Lebih Baik Insya Allah Amin Mengisi Kemerdekaan Itu Peringatan 17 Agustus Itu Dengan Syukur Pada Allah Karena Kemerdekaan Itu Rahman Allah Ini Sekarang Banyak Orang Mensyukuri Kemerdekaan Laki Dipakainya Baju Bininya Main Bola Pake Daster Apa Pejuang Kita Dulu Botang Panting Mengusir Belanda Dia Puntang Panting Pake Baju Bini Saya Tidak Bertanya Saya Hanya Mohon Doa Agar Anak Saya Jadi Hafiz Quran Yang Rendah Hati Suka Bersedekah Serta Bermanfaat Bagi Umat Tidak Hanya Yang Minta Request Semua Anak Baik Yang Sudah Lahir Maupun Lahir Maupun Yang Emak Belum Dapat Yang Lajang Yang Berondong Berondong Saya Doakan Nanti Semua Ringkas Saja Pak Ustaz Saya Mohon Ustaz Jabarkan Tentang Nabi Ibrahim Yang Walaupun Ayahnya Kafir Beliau Sangat Santun Terhadap Orang Tuanya La Illam Tantahi Ibrahim Kalau Kau Tidak Berhenti Menceramahi Aku Kalau Kau Tak Berhenti Mengajak Aku Menyembah Allah Aku Lempar Kau Pakai Batu Sampai Mati Ibrahim Ada Ayah Orang Medan Gini Rasanya Tak Ada Kalau Kau Tak Berhenti Menceramah Aku Pakai Batu Wah Jurni Maliyah Pergi Kau Dari Sini Tinggalkan Rumah Ini Tinggalkan Kampung Ini Maliyah Untuk Waktu Yang Lama Maksud Kau Balik Balik Lagi Apa Jawaban Ibrahim Salamun Alaika Selamat Untuk Ayah Aku Akan Mintakan Ampun Kepada Allah Atas Dosamu Hay Ayahku Allah Itu Mengabulkan Doaku Kalau Anda Berbakti Pada Orang Tua Dibalas Allah Mendapat Anak Yang Berbakti Juga Apa Balasan Allah Terhadap Budi Baik Ibrahim Dapatnya Dua Kau Buat Satu Kualas Dua Ibrahim Apa Pendapat Bapak Kalau Mau Ngetes Anak Bapak Sesoleh Anak Ibrahim Balik Dari Sini Ambil Pisau Ya Bunaya Wahai Anakku Anni Arafil Manam Aku Tengok Dalam Mimpiku Malam Tadi Anni Azbahuka Aku Sembeli Leher Mu Fanzur Ma'zatara What Is Your Opinion Oh My Son Gilo Ya Apa Jawab Ismail Ya Abadi Wahai Ayahku If Alma Tu'mar Laksanakan Apa yang Diperintahkan Allah Satajiduni InsyaAllah Minas Sabirin InsyaAllah Aku menjadi Anak Yang Sabar Dosa Minum Khomar Boleh jadi Di dunia Tak dapat Di akhirat Dibalas Dosa Sabu Sabu Boleh lagi Boleh jadi Di dunia Tak dapat Di akhirat Dibalas Tapi Dosa Durhaka Pada orang Tua Dua-Dua Dapat Di dunia Dapat Di akhirat Dapat Waspadalah Diturunkan Al-Quran Di bumi ini Untuk Memelihara Semesta Alam Kenapa Tak ada Keinginan Ustadz Menjadi Pemimpin Umat Di Birokrasi Mancing-mancing Saya Saya Ini Bukan Ustadz Jadi-jadian Ini Kukasih Tahu Saya Dari Kecil Memang Sudah Dipesankan Datuk-datuk Saya Cucuku Yang Ini Mesti Sekolah Agama Cucuku Yang Satu Ini Sekolah Agama Yang Lain Mau Sekolah Dokter Mau Jadi Pengacara Mau Jadi Jaksa Mau Jadi Hakim Mau Polisi Tentara Makanya Sepupu Saya Ada yang Polisi Ada yang Tentara Ada yang Jaksa Ada yang Guru Tapi Saya Memang Dipesankan Cucuku Yang Satu Ini Mesti Sekolah Agama Jadi Pilih Yang Lain Yang Sakit Ati Banyak Lagi Yang Mantap Mantap Hebat Jadi Ustaz Saya Sampai Mati Jadi Ustaz Kalau Masih Kuat Bercerama Tak Lagi Kuat Ngajar Alif Alif Tanggapan Ustaz Tentang Hukum Pembuat Penjual Lukisan Begitu Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Kalau Ada Bayang Bayangnya Maka Sepakat Ulama Bahwa Dia Haram Ada Bayang Bayang Ada Bayang Bayang Ambil Senter 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 Ada tak Bayang Bayang Artinya Yang Tak Boleh Itu Pak Patung Dicetak Diukir Dibentuk Itu pun Kalau Lengkap Dari ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Kalau Kepalanya Aja Tak Apa-apa Boleh Ibu Di rumah Ada Patung Gajah Kramik Mahal Lengkap Dari belalai Sampai Ujung Kaki Balik Dari sini Potong Potong Tinggalkan Belalainya Sikit Jangan Untuk Haram Tak Boleh Di kamar Ada Keramik Burung Merpati Sedang Bercengkrama Ada Lampu Di Tengah Utuh Dari Muncung Sampai Ekor Sampai Kaki Potong Bang Jami Ustaz Somad Kita Posong Tinggalkan Sikit Yang Utuh Yang Utuh Tak Boleh Haram Tak Masuk Malaikat Malaikat Rahmat Apakah Setiap Muslim Bisa Menjawab Pertanyaan Malaikat Kubur Tentang Ketuhanan Kenabian Jangan Dihafal Ini bukan Tes PNS Ini bukan MPTN Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Yang Dibuat Allah Bisa Menjawab Itu Karena Istiqamah Berjamaah Beramal Soleh Illa Allazina Amanu Wa Hamilus Salihat Ini yang dihafal Dari sekarang Marabuka Allah Manabiyuka Manimamuka Kau tak semua Yang kemajar Lidah Sudah Kau hafal Semua Kecil Sudah Sudah Dapat Wocoran Soal Ini Bukan Ini otak-otak Yang bisa Menjawab Itu Diistikamahkan Karena Dia Istiqamah Di sini Istiqamah Pula Dia Di sana Makanya Sebelum Salam Cukup Kalau salam Tapi Kalau bagus Tambah Lagi Sebelum Sebelum Indonesia Indonesia Triunan Rupiah Bunganya Keluar Negeri Untungnya Untuk Biaya Pembangunan APBN Kalau Bunga Kan haram Apakah Rakyat Ikut Menanggung Haramnya Pak Ustadz Mak Nyindir Saya Saya Kan PNS Dapat Gaji Berarti Dari Bunga Haram Kita Bekerja Maka Kita Dituntut Dari Pekerjaan Kita Itu Saja Kita Tak Dituntut Dari Yang Lagi Lalaupun Bapak Pegawai APBD APBN Polisi Tentara Guru PNS Pekerjaan Kita Halal Bapak Polisi Lalu Lintas Yang Mengatur Dari pagi Sampai Petang Bapak Yang Masalah Kriminal Mengatur Dari pagi Sampai Petang Sampai Malam Bapak Yang Tentara Menjaga Kedaulatan Negara Di Perbatasan Bapak Yang Anggota Dewan Lagi Selatih Memperjuangkan Hak Rakyat Parlemen Bicara Tentang Hak Rakyat Di Parlemen Maka Pekerjaan Halal Gajinya Halal Bapak Ibu Buka Rumah Makan Nasi Lemak Halal Apa Haram Nasi Lemak Banyak Yang Ragu Nasi Lemak Halal Datang Orang Membeli Nasi Lemak Saya Beli Nasi Lima Bungkus Kita Tak Perlu Tanya Sama Yang Pembeli Ini Duit Duit Dari Mana Tengok Muka Perampok Tak Perlu Kita Tanya Dapat Duit Dari Mana Karena Yang Ditengok Bukan Kerja Dia Tapi Kerjaki Kita Kita Jual Semen Semen Halal Apa Halal Bukan Untuk Dimakan Semen Halal Kita Jual Semen Datang Orang Beli Koruptor Membangun Rumah Saya Polis Semen Maaf Tidak Menerima Uang Koruptor Cari Toko Yang Lain Kita Yang Kita Jual Halal Begitu Juga Dengan Prinsip Pekerjaan Kita Halal Maka Tidak Perlu Kita Cari Cari Tahu Duit Orang Pembeli Itu Dari Mana Ini Tentang Masalah Prinsip Pekerjaan Bukan Anak Cucu Kita Mendapatkan Pekerjaan Halal Sehingga Rezekinya Berkah Sehingga Dia Tak Masuk Neraka Gara Amin Ya Rabbul Alam 4 3 4 5 Akan Ada Solat Ashar 15 Menit Kita Syahadat Terima 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 kasih.